Gegara Baliho, OTW Jakarta, Ridwan Kamil beri klarifikasi soal hebohnya isu bakal maju di Pilgub DKI Jakarta. Baliho yang menampilkan Ridwan Kamil dengan tulisan OTW Jakarta viral di media sosial dari beberapa waktu yang lalu. Baliho yang terpampang di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, viral selama beberapa hari itu pun mendapatkan banyak reaksi publik. Publik menduga Ridwan Kamil bakal maju di Pilgub DKI Jakarta, terutama warga Jakarta yang menyaksikan langsung Baliho tersebut. Bahkan politisi dari Partai Nasdem Ahmad Saroni mengaku siap melawan Ridwan Kamil, menurutnya Ridwan Kamil adalah lawan yang mudah baginya. Namun melalui akun Instagram pribadinya yaitu at Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat itu memberikan klarifikasinya. Postingan yang diunggah pada Kamis pagi 29 Februari 2024, RK mengatakan bahwa dirinya bingung kenapa Baliho tersebut bisa viral. RK kemudian lanjut menjelaskan alasan sebenarnya Baliho yang berjudul OTW Jakarta. Ia mengatakan dirinya akan mempromosikan produk skincare miliknya. Berdasarkan postingan tersebut, RK menjelaskan produknya akan di launching pada 18 Maret 2024 di Senayan City, Jakarta Pusat. Ia juga menyinggung pernyataan Ahmad Saroni yang mengatakan mudah jika harus berhadapan dengan Ridwan Kamil dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. RK kemudian menambahkan dirinya belum memutuskan untuk ke depan apakah masih ingin berpolitik atau istirahat dan tidak melanjutkan karir politiknya. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.